Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama papi kembar auto di perbaikan mesin dan otomotif Oke sahabatku semua apa kabar hari ini semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ah oke teman-teman untuk video sore ini papi sedang bongkar untuk bagian intake mobil Pajero eksit tahun 2009-an ya Nah untuk keluhan agak tarikan berak kemudian tadi sempat mengeluarkan asap putih ya jadi untuk penyebab dari keluarnya asap putih mendadak temen-temen ini kemungkinan besar terjadi kotor pada SCP kemudian untuk bagian injektornya juga kotor ya jadi untuk jelasnya kita lihat untuk bagian inteknya ya jadi teman-teman untuk perbaikan sore ini seperti biasa ya kita lakukan pembersihan pada EGR intake kemudian tutup klep bagian lubang-lubang pada dexelnya setelah itu kita lakukan purging ya Oke teman-teman ya Jadi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa tekan tombol subscribe dan like mudah-mudahan info yang papi kembar bagian ini bermanfaat buat temen-temen semua oke yang sudah subscribe tapi ucapkan terima kasih banyak mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kelanjaran selalu ya nah disini teman-teman kita lihat untuk bagian lubang inteknya ya ini sudah lumayan parah lumayan kotor kotorannya sudah banyak sekali temen-temen ya jadi kita harus bersihkan total ini untuk bagian intek dan penutup klepnya ya karena untuk di bagian sini nih kotorannya luar biasa temen-temen nah ya Oke temen-temen ya kita lanjut dulu kita bongkar setelah itu kita analisa untuk bagian-bagian yang perlu kita bersihkan dan perlu kita perbaiki Oke kita lanjut dulu bongkarnya bosku nah ini dia temen-temen ya jadi untuk prosesnya sudah kita buka untuk bagian dalam-dalamnya masih orisinil temen-temen ya untuk bagian penutup ininya tapi rasa untuk bagian karet perpak tutup klepnya sudah pernah dibuka tapi namun tidak dilem ya Nah disini kita lihat temen-temen kalau tidak dilem seperti ini kemungkinan besar untuk bagian perpak tutup klepnya belum pernah dibuka nah tapi lihat disini temen-temen untuk bagian karet ini ya karet sealer originalnya ini masih lebih nempel sama perpak tutup klepnya kemungkinan besar sih ini nggak pernah dibuka untuk bagian penutup atasnya ya Nah disini sudah copot semua temen-temen ya jadi eh untuk bagian dalamnya lumayan kotor ya bagian EGR nya lumayan kotor dan bagian inteknya juga lumayan kotor nah setelah ini kita seperti biasa teman-teman kita bersihkan untuk bagian-teman kita bersihkan untuk bagian-bagian ya kita lihat bagian sini nih untuk bagian EGR nya untuk bagian EGR nya lumayan kotor ya bagian EGR lumayan kotor dalamnya temen-temen oke kita lanjut dulu bersih-bersih ya setelah semuanya selesai kita lakukan seperti biasa purging namun disini alat purgingnya papi sudah dapat yang baru ya jadi kita mau Ryan dulu untuk alat purgingnya oke semangat terus temen-temen ya ya temen-temen ini mantap sekali kotoran ya jadi untuk rak awalnya bagiannya seperti ini dan yang di bagian dalam ini kita tunggu luntur dulu ya karena untuk bagian dalam sudah papi apa sudah papi beli solar kemudian papi tusuk-tusuk pakai kawat hangar ya nih ini udah kerasa luntur semua temen-temen ya jadi untuk bagian kotorannya disini lumayan banyak nah lumayan banyak pokoknya mantap Oke semangat terus bosku jangan lupa buat temen-temen semua yang belum subscribe tekan tombol subscribe nya ya bermudahan pengalaman yang papi kembar bagian ini ada manfaatnya buat temen-temen semua Oke kita lanjut temennya kita bersihkan lagi kita bersihkan full semuanya kita bersihkan Oke sahabat semua jadi untuk bagian intiknya sudah papi bersihkan dan bagian tutup clapnya sudah papi pasang ya jadi eh tinggal kita pasang untuk bagian intiknya ya ini Alhamdulillah temen-temen ya Nah karaknya sudah tidak ada lagi nih sudah siap kita pasang setelah dipasang ini temen-temen kita lanjutkan kita hidupkan kemudian kita pujing untuk mesinnya ya untuk injektornya Oke temen-temen kita lanjut lagi eh temen-temen untuk mesin sudah papi hidupkan ya kemudian langkah selanjutnya kita lakukan pujing seperti biasa jadi untuk bagian input dan retur nya kita kembalikan lagi ke tabungnya ya jadi kita coba dulu kita pujing untuk mesinnya Oke temen-temen selagi menunggu pujingnya selesai kita lihat nanti ya temen-temen ya jadi untuk returah lubang-lubang injektornya Oke kita coba kita akcerasi kita gas-gas ya temen-temen ya oke temen-temen kita jadi kita gas-gas seperti itu ya 2-3 kali kalau dia dari returnya dimasukkan lagi ke tanky kemungkinan besar ini akan lebih lama ya lebih berlama lebih bagus untuk pembersihannya di sini papi menggunakan di botol kurang lebih 800 CC ya sama untuk jalur pada selangnya kemudian untuk diesel fuel cleanernya papi gunakan sekitar 70% ya tidak masukkan semuanya Oke temen-temen kita tunggu lagi setelah selesai baru kita lakukan tes jalan seperti itu ya temen-temen ya semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua jalan raya cepet akan mau dipecut-pecut kan hahaha siapa tahu kan mau bekas-kegas malah saya suka sih ganteng-ganteng 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 mungkin sepilienta yang kase ya 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 ya